Ini semua kalau dari sudut pandang Rokikirung itu semua salah Jangan-jangan nanti setelah selesai diskusi ini kita tutup Maha benar semua anak-anaknya Rokikirung, jangan-jangan-jangan Tapi poin ini jadi poin Maha benar Rokikirung dengan segala khutbah dan teorinya, jangan-jangan nanti itu Ya, 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 oke Tapi ini benar Poin ini gimana, poin ini, poin ini Nah yang jadi soal dari tadi yang ingin saya sodorkan adalah Kita naikin sedikit satu oktav harapan terhadap perdebatan gitu Supaya orang tidak tuker tambah kasus Tidak tuker tambah fakta Isen ingin lihat itu sebetulnya Karena dia nggak bisa lihat itu Nggak bisa lihat sesuatu yang visioner Maka dia bully lah hal-hal yang konyol tadi Kan itu yang bikin rame Nusro itu hidupnya itu Walaupun salah keliru dia optimis Itu udah, udah lah kita terima aja Oke, oke terima kasih Terima kasih Buk Rokikirung Itu yang gue tau lah benar-benar Oke, terima kasih Buk Rokikirung Terima kasih Buk Yosef Anda setuju bahwa itu mendegradasi partai politik Atau memang itu pertanyaan publik yang menjadi keresahan publik gitu? Yosef karena diajukan kasus Lopa itu jadi ngaco Lopa itu dipilih bukan karena P3 Karena orangnya memang lurus Berintegritas, melawan harto terus menerus Itu soalnya Sekarang dalam kasus Nasdem misalnya Yang secara samar-samar mau dijadikan Kasus belly oleh tim Prabowo tadi Itu bupati, pejabat daerah yang terindikasi korupsi itu Itu bisa Satu gerbong langsung pindah ke Nasdem Buat cari rasa aman Itu logikanya begitu Itu terjadi atau asumsian ya Bung Rokikirung? Terjadi Tentu orang akan bilang Bukti kan Tadar Rokikirung? Ya nanti aja Presiden membiarkan itu Asumsinya tadi dikatakan Rokikirung tadi Presiden gak nyampe disitu Akhirnya Makanya sebetulnya Saya kan gak bisa komentar soal itu Karena Apa yang disampaikan oleh saudara Rokikirung Itu kan bukan sebuah fakta Tapi omongan orang yang dikutip Yang itu belum tentu Coba contoh yang pindah Nasdem siapa? Golkar dirugikan Mantan Sari Yasin Limpo itu pindah ke Nasdem Dia pindah ke Nasdem itu karena itu apa tidak? Bahwa Ya bantah aja kan? Ya memang udah dibantah Tetapi Yang saya sebut tadi Sinopsis Politik di publik Begitu Karena ketertutupan Proses hukum Itu soalnya Tapi masalah Sinopsis yang kau bangun Itu bukan sinopsis yang berbentuk fakta Sinopsis itu bentuk-bentuk Memang gak perlu fakta Tapi Karena itu Citranya begitu Itu cerita Yang tidak terbukti Gak ada urusan dengan bukti Pikiran publik Karena tidak tertutup proses hukum Maka timbulah relasi itu Bahwa orang mau cari selamat Jangan sampai dikejar-kejar Jaksa Mending masuk langsung pada Di sini di mana poin presiden Di sini di mana poin kekuasaan Di mana poin kepala pemerintahan Di sini Presiden tidak mengerti soal ini Karena itu dia jawab dengan cara yang klip Tadi itu Jadi apa masalahnya? Masalahnya presiden tidak mengerti masalahnya Nah itu Tapi gini bu Ini gini gini Publik kan tidak sampai ke sana ya Ini semua kalau dari sudut pandang Rocky Gerung itu semua salah Jangan-jangan nanti setelah selesai diskusi ini Kita tutup Maha benar semua Anas Gak lupa Tapi poin ini jadi poin Dengan segala khutbah dan teorinya Jangan-jangan nanti itu Itu juga konyol Pak Jokowi pakai lagi Kasus ratna Kasus ratna itu udah di polisi Udah dilaporin justru tuh Jadi ngapain diangkat itu Dan fakta bahwa sampai sekarang Kasus ratna itu tidak bisa diproses Artinya ada kesulitan untuk membuktikan Bahwa itu delik Jadi Pak Jokowi ngambil Topik yang tergesa-gesa Yang pasti disiapkan oleh tim sukses Yang juga tergesa-gesa Jadi ini memperlihatkan bahwa Memang gak ada visi dalam perdebatan ini Berupaya untuk cari kasus belli Diajukan Supaya jadi kontroversi Rata serumpayat Buka bengkak Kenapa itu gak ada urusan dengan itu Debat presiden tuh Jadi visinya tentang Hoax apa misalnya tuh Apa ratna awalnya bikin hoax Kalau saya misalnya dibully terus Bahwa saya menerima hoax dari ratna Loh ratna itu adalah sumber pertama Yang mengucapkan kebohongan Terus orang bilang Rocky Gerung cek dong Cek ke siapa Dia sumber pertama gitu Bohongnya udah Secara moral dia salah aja berbohong Jadi logika tentang hoax juga ngaco Kalau begitu minta visumnya Lo belum dinyatakan bersalah Bagaimana mau di visum oleh polisi itu Jadi itu kegiatan netizen Heboh dengan isu Tapi gak ngerti Duduk perkara sebetulnya Presiden Jokowi memakai isu ini Tepat Presiden Jokowi Menunggangi Kedunguan netizen Jadi itu jadi dungu juga Presidennya kan Ngambil contoh yang dungu itu Oke Presiden Jokowi Gimana Saya kira konteknya beda Apa yang disampaikan oleh Rocky terhadap Statemen Pak Presiden tadi Presiden itu kan Pak Jokowi tadi kan Dichallenge Dichallenge Tentang Alur penegakan hukum Oleh Pak Prabowo Tadi konteknya Bahwa Pak Prabowo mengatakan Bahwa hukum itu Tumpul Ke atas Tajam ke bawah Nah kemudian Sampai ngomong tentang Konsepsi tentang Harmonisasi Banyaknya Dan ano Kasus beli yang diungkap oleh Prabowo Nah Jokowi bertahan Jangan nuduh dong Dan jangan kursa kursu dong Jangan-jangan nanti Kalau kamu kursa kursu Seperti ini lagi gitu Jadi ini hanya masalah ini Bukan masalah kedunguan Itu cekcok diantara Dua anak kecil jadinya Iya Bukan masalah cekcok Di anak kecil Ini masing-masing Memangkankan fakta Menyampaikan bahwa Siapa yang kursa kursu Siapa yang tidak terliti Dalam proses ini gitu Ya Bu Tapa Berpengkapan gerasa kursu Angkat itu jadi paradigmatik Jangan layani Problem yang ngerasa kursu juga Bos Debat presiden ini Bukan debat filsafat Kalau debat filsafat Antara dua filosof Antara bila filosof Itu bahayanya Itu semua harus dilangkat pada level Harus begitu debat presiden Saudara Nusron Kalau gue ini Jadi debat kacangan Kalau gitu Saudara Noki Debat ini diubah Debat dekan fakultas filsafat Itu lebih salah lagi Dekan fakultas filsafat itu Ngurusin administrasi Ini presiden Ngurusin pikiran itu Tapi tuh Bahwa Anda menuduh Tidak tepat Anda menuduh itu Adalah hoax Anda menuduh itu Adalah gerusak kursu Contohnya adalah Kasusnya Kata nasa kumpet ini Yang Anda tuduhkan Kepala saya itu Tidak betul Tidak valid Dan tidak akuntabel Saya kira poinnya Dan cukup mengenah Menurut Anda Dan cukup mengenah Dan udah diproses hukum Mengapa yang diangkat oleh Jokowi Kenapa? Kan udah masuk ranah hukum Mengapa yang diangkat? Kenapa masih dipertanyakan lagi Buat apa dijawab Apa yang dijawab Namanya juga debat Kalau tanya Tidak boleh dijawab Bagaimana Nanti Kasih jawaban yang di atas pertanyaan Bukan dengan standar yang sama Menurut Anda Apa asbab udhuzulnya? Motifnya, niatnya Karena gak mampu Keluarin visi tentang Apa itu pendegakan hukum Karena itu disedorkan Hal yang faktual Sesuatu yang real kelihatan Kan gak boleh begitu Debat Bukannya Anda katakan tadi Bahwa debat itu Harusnya juga saling menyeram Bukan Tapi pada suku pikiran Ini kesalahan Ini sudut pandang Mempersepsikan Bahwa semua orang itu Harus dipersepsikan Seperti Roky Gerung semua Kesalahan pertama disitu Itu kesalahan Pak Bowo itu bertanya soal teknis Dijawab oleh Tentang Membuat kasus Beli Contoh Dijawab dengan contoh Oleh Pak Jokowi Tapi Roky Gerung menilainya Dengan sudut pandang Pemikiran konsepsi Filosofi Ngapain Pak Jokowi Jawab dengan cara Itu kalau Roky Gerung Seperti itu Tapi publik Seberapa perlu Sebelum ingin tahu Sebenarnya kasus Ratna Ini kemudian dipakai Untuk menjadi satu Contoh kasus Beli Tadi kata Anda Untuk dalam kontos Perintakan hukum Secara masyarakat Kasus Ratna itu Tidak berdiri sendiri Ratna Sarumpet Adalah puncak akumulasi Dan daripada Kumpalan Kumpulan hoax Yang dipuat oleh orang lain Selama ini Untuk menyerang Jokowi Persepsi yang mau dibangun Narasi publik Waktu-waktu kasus Nasarumpet adalah Seakan-akan Negara ini Abai Negara tidak mampu Melindungi waganya Ada perempuan Sudah tua Rentah Nenek-nenek Bengap Karena urusan Dipukulin Itu salahnya Ratna Atau salahnya Rocky Sebenarnya Seakan-akan Narasi itu Mau dibangun Sebelumnya Ada isu-isu lain Dimana negara Dikatakan Abai Kasus yang inilah Yang itulah Dan sebagainya Ternyata Kasus ini Ternyata Adalah Operasi plastik Berarti Itu menunjukkan Bahwa selama ini Hoax tuduhan-tuduhan Yang terhadap Jokowi lainnya Adalah operasi Cuma bukan Operasi plastik wajah Tapi operasi yang lain Itu yang menunjukkan Itu yang ingin ditunjukkan Hoax Yang ingin menunjukkan Peserangan hoax itu nyata Itu salah logika Koinnya disitu Iya Tapi itu kesalahan logika Yang namanya Totem Pro Pars Gitu You mau selamatkan Bagian hoax yang gede Pada Jokowi Dengan amelius satu katus ini Ini konyol Konyol berarti anda Apanya yang konyol berarti Ini menunjukkan Bahwa ini Sekarang akibatnya Setiap kali ada serangan Pada Jokowi Tentang produser hoax Misalnya itu Yang diucapkan Yang dibuktikan terbali Ada ini Kasus ratna Jadi ratna Dari kasus belli Jadi Kasus selebri Itu Seolah-olah itu aja Masalahnya Oke Kita tinggalkan ratna Yang sedang diproses hukum Kata roky Kita akan break dulu Kita akan break dulu Kita akan masuk segmen terakhir Kasus itu hanya contoh Contoh bagaimana perilaku hoax itu ditampilkan lawan politik Kalau kata roky tidak relevan tadi Kita akan lanjutnya lah pembahasan Kita akan lanjutkan Kapan kita bahas hoax? Itu kan mendapat hoax? Kita akan bahas Ini masalah pabrik Ini masalah pabrik Kita akan langsung di segmen terakhir Jangan kembalikan Jadi jangan mengambarkan debat ya Roki terakhir dari Anda Ini kesulitannya Kita mesti Dipaksa untuk Mengevaluasi Sesuatu yang tidak bermutu Tapi oke lah Kita coba Coba Kasih beberapa poin Sekedar Supaya Ada pembicaraan di publik Kalau soal Bahasa tubuh Soal pilihan gestur Itu gak perlu lagi di uji Di debat Karena orang udah tahu Gesturnya Perubah begini Gesturnya Jokowi begini Itu udah given Dan itu genuine Maksudnya Sama gak dengan sebelum-sebelumnya Atau ada pembahasan Significant Netizen cuma mau ngeramain aja tuh Padahal netizen udah fix Pengertian dia tentang Kemampuan Olah tubuh Jokowi udah segini Bawa segini Nah yang Jadi soal dari tadi Yang Ingin saya Saya sodorkan Adalah kita naikin sedikit Satu oktav Harapan terhadap perdebatan Supaya orang Tidak tuker tambah kasus Tidak tuker tambah fakta Di dalam debat itu Nah netizen ingin lihat itu sebetulnya Karena dia gak bisa lihat itu Gak bisa lihat sesuatu yang visioner Maka dia bully lah hal-hal yang Konyol tadi kan Itu yang bikin rame sebetulnya Jadi kita dibuat rame oleh netizen Bukan karena debat itu bermutu Tapi justru karena Kekurangan mutu Debat kedua Seoptimis Mas Lusron akan lebih impresif Akan lebih baik Akan lebih Nusro itu hidupnya itu Walaupun salah keliru Dia optimis Itu udah udah lah Kita terima aja Oke Oke terima kasih Terima kasih Buk Roki Terima kasih Buk Roki Terima kasih